I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah Hello semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Baik lagi dengan aku, Sally Mita Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan melatihkan soal SKB CPNS Kesehatan Lingkungan Part 6 Jadi langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, kita ke soal pertama Beberapa orang siswa pada sekolah dasar X terlihat kurus dan membuncit di bagian perutnya Sebagian prestasi sekolah mereka menurun Kondisi lingkungan sekolah antara lain fasilitas sentasi dasar tidak memadai Halaman sekolah masih berupa tanah dan tidak tersedia tempat cuci tangan Setelah dilakukan survei kecacingan terhadap siswa Didapatkan hasil yang cukup signifikan yaitu 43% siswa positif kecacingan yang terdiri dari jenis cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang Sebagai tindak lanjut dari kegiatan survei diberikan minum obat cacing secara massal terhadap siswa Pertanyaannya, dimanakah turu jenis ejen paras penyakit tersebut dapat bertahan hidup sebelum ditularkan ke tubuh manusia A. Darah B. Tanah C. Air D. Udara E. Makanan Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin B. Tanah Lanjut soal kedua Untuk kasusnya sama seperti soal pertama Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya Jenis cacing apakah yang ukurannya paling besar hidup di dalam tubuh manusia A. Cacing tambang, aniclostoma duodenale B. Cacing krimi, entrobius vermicularis C. Cacing gelang, ascaris lumbricoides D. Cacing pita, thainia solium E. Cacing cambuk, tricuris tricura Oke, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Cacing gelang, ascaris lumbricoides Lanjut ke soal ketiga Untuk kasusnya masih sama seperti soal pertama dan soal kedua Jadi langsung saja kita ke pertanyaannya Jenis parasit manakah yang banyak menyerang anak-anak sekolah di Indonesia A. Cacing krimi, entrobius vermicularis B. Cacing tambang, aniclostoma duodenale C. Cacing cambuk, tricuris tricura D. Cacing gelang, ascaris lumbricoides E. Cacing pita, thainia solium Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin D. Cacing gelang, ascaris lumbricoides Oke, kita ke soal keempat untuk kasusnya Sama saja dengan soal sebelumnya Kita ke pertanyaannya Berapa kalikah upaya preventif pemberian obat Yang dianjurkan sesuai program Kementerian Kesehatan Untuk penyakit tersebut di atas A. Setiap bulan sekali B. Setiap 3 bulan sekali C. Setiap 6 bulan sekali D. Setiap 1 tahun sekali E. Setiap 2 tahun sekali Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Setiap 6 bulan sekali Oke, soal nomor 5 Cacingan merupakan penyakit penular Yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia Karena berjangkit di sebagian besar wilayah Indonesia Dan dapat mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, kisi, kecerdasan, dan produktivitas Peraturan yang mengatur tentang penanggulangan cacingan adalah A. Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 B. Permenkes RI nomor 3 tahun 2014 C. Permenkes RI nomor 15 tahun 2017 D. Permenkes RI nomor 32 tahun 2017 E. Permenkes RI nomor 492 tahun 2010 Oke, jawaban yang paling tepat adalah poin C. Permenkes RI nomor 15 tahun 2017 Oke, teman-teman Jadi sekian dulu latihan soal kita hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton